Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Embiomed MA, seorang dokter, pakar herbal dan pengamat Tibun Nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda, sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan Komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan Klinik Sehat untuk sehat islami dan alami. Baik, jadi begini, dalam tubuh itu ada namanya siklus keteraturan. Misalnya begini, dia biasa makan jam 1 siang. Itu kadang-kadang jam 1 siang kalau nggak ketemu makanan, asam lamung keluar. Maka itu ada benarnya juga keteraturan. Tapi yang paling tepat adalah makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang. Artinya, makan itu tidak harus berpatokan sehari 3 kali. Kapan dia lapar, ya makan. Kapan dia kenyang, sebelum kenyang, dia harus berhenti. Itu yang tepat. Maka itu tidak ada aturan sehari 3 kali, tidak ada. Jadi berdasarkan kondisi insidental. Tapi masalahnya kan orang kerja kantoran kan susah. Masa saya laparnya jam 10 harus makan dulu, kan repot dulu. Akhirnya timbulah siklus keteraturan. Tubuh dibikin teratur. Misalnya, biasa makan jam 1, jam 1. Nanti asam lambung akan terbentuk siklus. Oh, jam 1 dia akan keluar. Maka itu ketika dia waktunya makan, makan sebaiknya. Walaupun itu sedikit. Jangan sibuk dengan kerjaan terus. Ada waktunya bagian kita untuk tubuh. Jadi seperti itu. Jadi ada benarnya keteraturan karena sebuah siklus makan. Tapi ada benarnya juga dengan berdasarkan kondisi. Karena ada beberapa kasus yang dia sering lapar terus. Maka itu harus diisi. Karena kalau tidak asam lambung itu terlalu tinggi dan bisa merusak lambung kita. Dan asam lambung ini begitu luar biasanya. Kalau teteskan asam lambung ini ke keramik itu mungkin keruak itu keramik. Cuma Allah melindungi lambung kita dengan adanya sel goblat dan sebagainya. Sehingga aman. Itulah hebatnya manusia diciptakan oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu.